Intro Hai guys, gue lagi di tempat mural yang cakep abis nih. Parah bikin muralnya gimana coba. Nah, lo liat nih bagian situ. Gue gak tau nih apa, cuman ini keren banget bro. Gila lo liat tuh warna-warnanya. Apaan tuh? Guys, lo liat nih. Ada cewek lagi bikin gambar nih. Gila, keren juga nih. Eh, wait, wait, wait. Kamera gue. Gila. 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 Bagus. Ngotong jangan lambat-lambat. Cepat, cepat, cepat. Seafood pile-ah. Bahan utamanya ya nasi. Nasi itu kebenaran. Kalau nasi itu manusia, gue pasti udah nyatain cinta. Kenapa? Karena nasi itu gak pernah ngehianatin. Usaha itu gak akan pernah ngehianatin hasil. Kayak nasi yang lagi gue bikin, warnanya pelan-pelan berubah. Kalau nasi itu manusia, yang pasti bukan laki-laki sih. Terutama laki-laki kayak dia. Alvaro, kemarin dia nolongin kucing di atap. Sekarang di dapur nih. Keren banget sih. Gila banget sih kertas kita. Alvaro, masak apa aja bisa. Iya, Alvaro punya aku. Alvaro aku. Mana punya gue. Untung aja, kita bertiga anti cinta. El, gue ngapain lagi nih? Ketikin itunya aja, garnish-nya. Oke. Ini punya kamu. Mungkin keliatannya biasa aja. Tapi rasanya bisa saya jamin, Chef. Wow. Dishnya sih biasa aja. Tapi akan saya coba rasanya ya. Hmm. Rasanya special. Ya. Bagus. Thank you, Chef. Ini Alvaro. Wow. Presentasinya cantik sekali. Terima kasih, Chef. Menurut saya, saat kita memasak, kita harus sambil memikirkan orang yang akan makan masakan kita. Dan menurut saya, penampilan pada sebuah masakan itu penting, Chef. Jadi kalau masakan penampilannya indah, penampilannya cantik, itu akan membuat orang tertarik untuk mencobanya. Bentar. Harus saya foto dulu ya. Bagus sekali. Bagus ya. Punya saya, Chef? Iya, iya. Nanti kamu juga saya foto kok. Sekarang saya coba dulu ya. Enak. Saya suka. Terima kasih, Chef. Oh iya, Chef Indera apa punya saran atau masukan buat saya, karena saya tahu masakan saya masih jauh dari kata sempurna, Chef. Enggak kok. Kamu tuh punya potensi yang cukup besar. Nanti foto masakan kamu akan saya posting di wall in cube saya. Ya. Terima kasih, Chef. Masakan kamu juga akan saya posting di story saya. Oke. Thank you, Chef. Cuma 24 jam dong. Ini indah kan? Indah. Parah semua. Beneran ini keren banget. Presentasinya sih bagus banget menurut gue ya, Al. Perfecto. Enggak, tapi kan berkat kalian juga. Menang dari mana sih? Ya jelas menang lah. Gue di wall, lo di story. 24 jam doang. Gokil sih, Al. Mitosnya tuh gak sembarang orang yang bisa masuk wallnya Chef Indira. Hmm. Yap. Gue boleh cobain gak? Boleh. Coba aja. Udah gue duga sih. Model presentasi doang. Kayak orangnya. Udah gue duga sih. Fix eerie. Fix. Pake banget. Fix banget. Jelas-jelas. Enak. Jadi ya. Ya, masih aja. Curi-curi. Ya. 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 já. も. Ya. 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 Ya udah. Kan pacar gue bukan pacar lo. Palingan bentar lagi juga nangis-nangis sakit hati sama si Niko-Niko itu. Eh, Kak Niko ya. Sopan sama orang tua. Iya kamu tenang dulu Nola, ya. Tapi, tapi gimana dong? Tau mentang, kisah cinta lo gak pernah sukses. Enak aja lo ngelapisin ke orang lain. Jadi bukan gak pernah sukses emang gue yang gak mau sih. Bukan gak mau sih. Lebih tepatnya gue yang gak percaya sama cinta. Lihat aja, kiss bayi lo juga gak dibalaskan sama Niko-Niko itu. Eh, Kak Niko ya. Kak Niko. Bisa gak? Niko. Kak Niko. Niko. Lu yang apaan? Apaan sih? Apaan lu yang apaan? Nolak nanti aku telepon lagi ya. Ini El sama Rena berantem lagi. Ya. Ya udah deh. Kak Niko ngomong coba Kak Niko. Niko. Kak Niko. Kurang aja lo. Au, au, au. Aaaaah. Udah cepat. Pas dulu. Gila, Nolak. Lu yang gila, Kak Niko suka banget. Lu yang gila. Lu yang gila. Apaan sih lu? Udah-udah ya, Nenek. Nek. Nikanya aja tuh anak. Biar gue nyebelin. Bocah. Atau. Atau. Eh, jangan dilanjutin lagi berantemnya ya. Bodoh aman. Oh my god. Ya ampun. Yes. Hai. Ya ampun aku lagi bacain komen-komen ini. Oh my god, oh my god. I have a great news. Komen apa sih? Sini, sini, duduk-duduk sini. You know what? Masakannya Alvaro diposting di chef Indira. Di chef sekolahnya dia. Dan ini yang ngelike udah ratusan ribu, mas. Yang komen aja udah berapa ribu nih? Ya ampun, yay, Alvaro. Aku seneng banget. Terus? Setau aku, murid terakhir yang diposting di akun ini tuh langsung jadi viral, terkenal. Langsung hit. Aku aja suka. Aduh, siapa itu namanya? Aku sering liat acaranya kok. Chef Maxim. Iya, ya bagus lah. Sekolahnya mahal. Aku gak ngerti sih. Emang bener kan? Kita bayar sekolahnya mahal. Jangan bilang itu Al. Alvaro. Oh, no. Al, kenapa lu? Mau cerita gak? Biasalah. Pokap. Em, Al-Al. Gimana kalau lu bikin akun baru in queue? Terus lu bikin video masak? Ya soalnya kalau cuman di wallnya chef Indira, belum tentu bisa bikin hati bokap dulu lu kan? Justru malah bagus gak sih kalau bikin video? Dan gue rasa itu bisa ngebuktiin kalau misalkan masak itu gak main-main. Apalagi lu jago. Enggak. Enggak tertarik gue. Gue juga gak peduli. Bokap gue mau seneng, mau support gue, mau lulus sama gue, atau bangga sama gue. Gue gak peduli. Tapi yang penting, masakan gue sekarang itu udah terpampang abadi. Di wallnya chef Indira. Dan itu udah lebih dari cukup. Keren banget sih. Udah jadi ketua OSIS. Masuk wall chef Indira. Kurang keren apa sih? Comment buat in queue salah dong. Em, no comment. Ah, gitu aja. Satu kata aja. Biasanya. Satu kata tadi ya. Ya ampun. Selamat ya. Udah masuk di wallnya chef Indira. Selama 24 jam. Tapi... Hah? 24 jam loh. Coba di cek. Presentasi sih bisa bohong ya. Tapi kalau rasa... Coba-coba. Kalau sabar ya. Ya. Bentar ya. Ray. Kayaknya gue harus ikutin saran lo deh. Bener tuh. Gue bilang apa? Oke. Murid-murid tercinta. Saat ini berlangsung lomba tebak ayam goreng. Silahkan bergabung di Selasar. Dan kita lihat. Apa ada yang bisa mengalahkan Gabriel? Gila? Sini aja. Sini aja. Sini ya. Beratapin. El. Ini sebenernya yang buat apa sih? Iseng aja. Ya. Gue bakal tunjukin siapa yang jagoan di sini. Perhatian semuanya. El akan ditutup matanya. Dan dia akan menebak merek ayam goreng yang dia makan. So buat kalian yang berani lewat El. Silahkan maju. Kesempatan untuk bales dendam. Bukan. Tapi kesempatan untuk banyak hal. Ada hadiahnya gak? Buat lo. Ada ya. Harga diri? Bagaimana kalau kita tambah? Tambah ciuman di pipi. Oke. Udah kumpul semua ya guys? Oke kita mulai. Di samping gue udah ada 5 ayam dari 5 restoran yang berbeda. Kansas, TFC, Sahara, Ronald, dan WA. Secara acak gue dan Kesya akan memilih 3 ayam dan diletakkan di hadapan kalian. Untuk menjawab, angka 1 jari untuk Kansas, 2 jari untuk TFC, 3 jari untuk Sahara, 4 jari untuk Ronald, dan 5 jari untuk WA. Ini gampang banget ini sih. Siap bos. Silahkan coba. Rotenya menjawab. Rotenya menjawab. Jawabannya adalah... Ronald, dua-duanya benar-benar lagi. Ini emang gampang apa yang gue yang kepinteran ya? Ini emang gampang kali, semuanya juga bisa gak sih? Oh, begitu sih ya. Dan babak terakhir, silahkan dicoba. Waktunya menjawab. Wah, ada perbedaan pendapat nih teman-teman. Dan jawaban yang benar adalah... Sarah Gabriela menang! Yaaay! Yaaay! Gue udah bilang kan ini, tegak banget buat gue. Ya iya, orang jurinya teman sendiri sih. Kalau kalah ada aja ya alesannya ya. Udah? Ah iya, ngumpung kalian semua juga lagi ada di sini. Ada sedikit info yang mau gue bagi ke kalian. Jadi gue akan buat in-cube. Dan nanti isinya itu ada video-video gue memasak di sini. Jadi di sini gue mau kasih tau ke kalian semua. Bahwa gue minta sama kalian untuk dibantu follow ya. Bantu follow ya! Bantu follow ya! Terima kasih! Oh, nama akunnya apa? Eee, jadi nama akunnya adalah... Dengerin ya. All underscore for underscore love. Tolong. Di follow ya, terima kasih ya. Yang mana sih? Iya bener. All for love. Cinta. Tantesan gampang di kalahin. Ngomonginnya cinta mulu. Hmm. Mantar. Gila, Uyu Baby duduk. Thank you. Terima kasih. Nani. Jangan marah. Ada apa Uyu Baby? Kayaknya aku gak bisa deh. Terima ajakan kamu untuk kita pergi. Ngedit. Bukannya aku gak mau. Aku tuh mau banget. Tapi... Kita bertiga tuh udah janji. Dan bisa-bisa aja aku dikeluarin dari geng. Kalo kayak gitu... Pasti bisa diomongin dong. Gak mungkin juga kan kalian bertiga. Bikin kejanjian sampe ada hitam di atas putihnya gitu. Hani. Ini. Ini ada. Puset. Sampai ada mata rainya. Makanya. Manis. Gimana lan sama doi? Hmm. Ya Allah. Masih aja dibahas. Cerita-cerita lah. Hehehe. Nih. Gak tau. Harus dibahas lah. Ntar keingetongi. Hehehe. Gak apa sih? Gak ngertiin apaan? Gak. Gak ada. Gak. Entah. Gak. Gitu gak makan lagi. Gak makan lagi. Oke teman-teman. Gue mau baca puisi. Buat Gabriela, yang berjudul, Untukmu Kuhidangan Cinta. Cinta bukanlah masakan. Cinta bukanlah masakan. Kata siapa? Udah, stop. Stop. Turun. Turun, bro. Udah ya? Eh, minta maaf lu sama dia. Ngapain gue minta maaf sama dia? Nyatain perasaan itu, nyatain cinta, itu butuh keberanian. Lo gak bisa seenaknya stopin orang kayak gitu aja. Terusin, bro. Enggak, gak usah. Enggak, ini harus dituntasin, harus dikelarin. Gue telak, bro. Bisa, oke. Oke. Dengerin. Aku bisa memasak cinta, tapi cinta bukanlah makanan. Yang bisa dimakan setiap orang. Kuolah bagian abati, ku rebus sepenuh hati. Udah. Udah. Udah kan? Bye. Hai. Hai. Hai, Joel. Hai. Lapor gue. Shit. Yuk, yuk makan banget, kepadamu aku. Yuk, yuk makan banget gue. Yaudah, yuk. Gue bakalan habisnya nanti pesen aja lagi. Coba. Apa jaman udah sama gue? Untungnya udah. Bagus banget kemarin. Bener kan yang kayak gue bilang? Kemarin kasihan banget. Gak bisa naik. Emang gak bisa naik. Laper banget gue. Bener. Kan? Itu cowoknya kakak gue, anjir. Eh, tapi kan cewek itu bukan kakak. Gila. El. El, El. El, El, El. Sabar dulu. Gue tau lu marah, gue tau lu marah. Tapi jangan sekarang lagi ada banyak banget orang. Nanti aja kita omongin dulu yuk. El, El. El, El. Please, El. Okay, see, see. Woy! Sakit ni anak ni Emang Ming. Uuhhh! Uuhhh! Ah! Uuhhh! Ahoyakena! Uuhhh! 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 Notomu, men. Tidak! Termalato! Hah? Sis. Jawa yang semeni kau itu sepupunya! Rena, Rena. Wih lakuin ini juga buat lo kali. Tapi lo gak tau kan? Kan jalan aja. Udah, Rena. Udah, Rena. Coba kamu bayangin. Kalau kamu jadi kakaknya, terus pacar kamu diganggu terus sama kamu. Gimana coba? Gak tau. Aku gak akan pernah punya pacar selamanya. Dan gak mau juga. Sini! Udah, Rena. Berisi, Pak. Sini kau berani. Udah, udah. Apa dia kurang aja, Pak? Sudah, udah. Adik kamu tuh maksudnya baik. Adik kamu tuh gak pengen ngeliat kamu tuh disakit. Karena sejak kejadian itu, dia tuh masih trauma. Kita juga trauma, Pak. Tapi kita berusaha move on. Dan yang paling penting, kita gak nyusahin orang lain kayak dia. Kayak dia. Kayak dia. Kenapa dia doang yang beda? Kenapa? Bapak gak capai emang. Tiap-tiap orang sama tantangan harus bisik-bisik. Dan semuanya sembunyi. Bapak gak capai. Cuma gara-gara dia. Bapak gak bisa sama orang yang masuk. Cuma gara-gara dia. Bapak. 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 Terus kamu tau gak sih, Honey? Kemarin tuh baru pertama kali. Aku lari-lari dan ketakutan. Aduh, enggak lagi deh. Mana kita tuh belum bayar kafe. Aduh, Honey. Gimana ini? Itu trauma aku. Udah, yuk baby. Tenang aja ya. Sini, pegang tangan aku dulu. Udah. Kan ada aku di sini. Tenang ya. Oke. Tarik nafas. Udah. Guys, guys, guys. Ah, maka gue udah ngambil rice cooker. Serius? Gimana ya? Gimana ini? Gimana? Sana. Gimana? Gimana sih? Gimana sih. Gimana. Parker. Kita tuh gak bisa kayak begini terus. Mau sampe kapan? Gak mau tau kita harus cariin El pacar. Siapa yang mau? Terus, siapa juga yang bisa? Aku tau siapa yang bisa. Siapa? Gak bisa, gak mau gue. Al, Rizla, Al. Gue udah sayang banget sama Keisha, Al. Sekarang, pengganggu hidup gue itu cuma si cewek itu doang. Gue ngerti, tapi ini... Permasalahannya adalah... El itu bukan tipe gue, jauh. Sama El sih iya. Al, Al, Al. Dengerin dulu, dengerin dulu. Gue punya tawaran buat lo. Gue bakal jadi admin in cube lo. Ayolah, Al. Admin? Yes! Cuma admin doang. Gue bisa bikin followers lo makin banyak. Lebih banyak daripada gue. Men, terus followers gue banyak. Hmm. Gue minta bonus. Aduh, apa lagi sih? Ah. Ya, lo gak mau, yaudah. Ah, 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 ah. Aduh. Oke, oke. Apa bonusnya apa? Apa? Oke. Safe Maxim itu sepupu lo kan? Iya, sepupu gue. Tapi hubungannya apa? Gue mau dia ada di video gue. Oke? Oh. Oke? Aduh. Bisa gak? Gede deh. Al, gue aja sepupu punya gipel. Dia beda level. Gue justru itu, Rihan. Sekarang lo bayangin ya. Kalau video gue, ada dua orang yang punya tahta di wallnya safe. Indira. Bayangin. Iya kan? Iya. Tapi balik lagi terserah lo sih. Lo, lo bisa atau enggak ya tergantung lo. Gue bisa ngebantuin lo juga kan tergantung lo. Katanya kan sayang banget sama Keisha. Ntar, bentar dulu. Demi Keisha. Cimbat semua nyebar. Jangan pulang dulu. Ayo, kumpul, kumpul, kumpul. Kumpul ke tengah, kumpul ke tengah. Ayo, ayo. Permisi, permisi. Permisi dulu, permisi. Oke. Nah. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Sengaja siang ini Bapak kumpulkan di sini. Karena Bapak selaku kepala sekolah di sini. Ingin mengumumkan program Kitchen Talent akan segera dimulai. Di akhir program akan dipilih satu orang murid untuk mewakili sekolah kita studi banding di sekolah kuliner mitra kita. Sekolah kuliner mitra kita ada di Paris. Paris. Paris, men. Untuk Bapak pertama. Tema kita adalah... Ikan. Misalkan. Misalkan dulu. Sebentar lagi, Kitchen Talent tuh bakal mulai. Dan Elle akan ikutan. Kitchen Talent? Iya. Semacam lo mau memasak gitu di sekolahnya. Nanti yang menang bakal dikirim ke Paris. Itu orang luar boleh ikut nonton gak sih? Kayaknya cuma keluarga doang deh yang boleh. Padahal aku ingin dia nonton. Penasaran aja sama sekolahnya Elle. Sekalian mau pendekatan juga sama dia. Habisnya selama ini ngeliat kamu usaha gagal terus. Aku pengen coba sendiri. Kalo gagal juga, ya... Mungkin kita gak jodoh kali ya. Kamu jangan ngomong gitu. Ya abis. Jodoh kamu tenang aja. Aku yakin pasti akan ada caranya. M Wissenschaft. selamat menikmati Nah gini dong, kok gini enak suasananya, aman, tentram Jadi ingat, waktu El pertama kali bikin binstan, bumbunya ditokatik, terus reno suka banget tuh Papa pikir El bakalan juara nih, kalau ikutan lomba Kalau mau masak di sekolahmu udah mulai alih Sehabis telur jangan lupa masukkan lada dan garam sesuai kebutuhan Sebelum dikocok kita tambahin susunya dulu ya Lalu sekarang kita kocok Jika sudah, sekarang nyalakan kompornya, kasih mentega dulu Kita tuang telurnya Sekarang kita cacah, kita misalnya ya Sekarang kita pilih dulu Baru kita cacah Sekarang kita taruh telurnya ke dalam piring Lalu kita plating Sudah ada sosis, satu lagi Dan sudah ada rotinya Nah, Peter Sally yang tadi sudah dicacah, sekarang kita taburkan Dan tidak lupa, Peter Sally untuk garnish Selesai Sesuatu yang simple bisa menjadi sesuatu yang indah The beauty of cooking And cut Yes Nice Nice Nice, siang Ini filman banget guys Keren Mau coba ya? Aku mau dong Oke Wanginya aja udah enak ya? Enak banget Cobain pak Nih Telur doang Hmm Ini gak gampang Kalo telur doang sih Lagian Audiensi MQB itu suka Yang simple Bagus kok Ini tuh latihan Buat kitchen talents Ya? Iya Nanti yang menang bisa dikirim ke Paris Hmm, Paris Kalo cuma dikirim ke Paris Sekolah biasa juga banyak Dirim muridnya ke Paris Gak usah di dengerin Gak usah gak semak Masukin hati gak usah Udah latihan aja Kalo ada-ada haters Yang komen-komen kayak gitu Udah Eh, ih Kita makan dulu yuk Udah udah Ini nih, kita cobain aja Kayaknya enak banget nih Lu langsung ikutin gue ya? Ngikutin? Ngikutin? Ngikutin Sebentar nih Kalo ini bukan kooperasi sekolah Gua akan terima tuduhan lu Lagi melapain gua ngikutin lu Penting banget Tanya memang kurang oke Gak bagus nih Emang yang paling bener tuh Belanja ikan langsung sama ngelayannya Ya udah sana Ngomongnya gue ngajak ya Hei Emang gue ngajakin lu gak? Jawab dulu Hal yang gue lakuin demi masakan кнопosta Hei Sampai jumpa di video selanjutnya. Udahlah, ngaku aja. Gak usah malu-malu. Yaudah, gini. Mumpung lu lagi di sini, gue aja ke tempat biasa gue aja. Lebih fresh. Agak kurang. Yuk. Gak mau. Lu mau dapet ikan gak? Ayo! Panusa! Jadi, gimana hari ini ada yang bagus ya ikannya? Ada. Gak betulan hari ini kita dapet ikan yang bagus. Silahkan dipilih. Sini yo, gue ajarin cara milih ikan yang bagus. Gak usah, gue udah tau kok dari buku. Ikan yang bagus itu matanya bening, cembung, insangnya merah cerah, sisiknya utuh. Keliatannya memang kilap. Betul, tapi sini gue ajarin cara milih ikan yang bagus pakai rasa, pakai hati. Hai. 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 Hesu. Oga. Ya guys, jadi itulah kegiatan gue hari ini membeli ikan di Muara Angke langsung dari nelayannya. Dan nih, liat, view-nya bagus banget guys. Gimana komentar lo ya? Gue gak mau direkam. Ini kan dari tadi udah gue rekam. Hapus gak? Hapus? Si, enggak gak. Gue tentang ya? Eh, apaan si, enggak gak? Gini, oke gue hapus. Tapi kali ini lo harus akuin, lo bilang, kalo ide gue untuk beli ikan langsung sama nelayannya di Muara Angke itu adalah ide yang bagus. Ya say thanks lah to Alvaro. Makasih Alvaro gitu. Cepet. Ayo. Sini apa ya lo? Sini. Gini. Ya biar gue bilang makasih sendiri. Enggak, ngapasih lo mau lempar HP gue kan? Beneran. Awas ya. Lalu lo sampe lempar HP gue, lo gue lempar balik kesini. Makasih Alvaro udah ngajak gue kesini dan ngajarin gue beli ikan yang bagus. Gitu dong. Tayangin aja di in-cube lo kalo berani. Gitu loh. Nyamz. Iki. Hidih. Seger-seger banget nih. Bele. Eh, lo pasti menang. Lo pasti menang. El! Eh, hai. Kalau video kita ciuman gue sebarin gimana? Gak peduli. Orang cuman gitu doang. Eh, gak bisa kayak gitu dong. Lo harus tanggung jawab. Ingat ya, itu tuh. Ciuman pertama gue tau gak? Terus? Mau gue nikahin. Gak deh. Tante Nola? Kamu tuh lagi deketin El ya? Enggak. Udah, ngaku aja gak apa-apa. Tante juga pernah muda kali. Emangnya Tante kenal El itu dari mana? Jadi, El itu anaknya calon suami Tante. Nah, Tante juga udah usaha selama ya kurang lebih 2 tahun ini buat ngedeketin El. Soalnya kalau enggak, Tante jadi agak susah mau sama-sama orang yang Tante sayang. Gitu. Oh, kamu udah harus itu ya? Persiapan kitchen talents? Iya. Yaudah yuk. Nah, gini aja. Alvaro kita pindahin aja ke sekolah swasta biasa. Masih bisa kan? Alasannya? Lagian dia suka sekolah di situ. Dan karena sekolah itu loh. Ketahuan kan bakat masaknya El? Kamu tuh masih belum ngerti juga ya, Ma. Kenapa? Dia anakku. Oke. Biar aku yang ngurusin. Karena aku bukan ibu kandungnya. Iya. Rangga itu anak kandung aku. Tapi dia, kamu tau sendiri, ikut berkorban untuk kamu. Hanya karena Alvaro anak kandung kamu. Bukan berarti kamu bisa sembarangan aja suka-suka kamu atur hidupnya dia. Siapa lagi yang akan ngurus masa depannya dia kalau bukan aku? Aku berhak nentuin masa depannya dia. Pak. Papa kok ngomongnya kayak gitu sih ke Mama? Lagipula Al sekarang udah gede, Pak. Al berhak nentuin pilihan untuk hidup Al sendiri. Kamu dengar ya? Hah? Selama kamu masih tinggal di dalam rumah ini. Kamu ikutin aturan yang papa bikin di dalam rumah ini. Kalau kamu tidak suka dengan aturan yang ada di dalam rumah ini. Keluar kamu dari sini. Keluar! Ngapain kamu berdiri di situ? Keluar sekarang! Ya, halo. Tonton Nola. Jadi papa gimana? Sehat dong. Apa gimana? Alhamdulillah sehat juga. Al kan? Iya, Al. Lo bakal di sini sampai bokap lo balik. Iya, begitulah. El! Kenalin ini ada tamu istimewa yang bakal tinggal di sini untuk beberapa hari. lúc empat poisiri di siniings &首f grammar. He一點. Heian, udah mamadiksi. Heian.... 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 Heian. Heianra. Heian.... Heian... Heian, drily. Heian. Heian! Terima kasih.